Intro Welcome to our channel Pantai tropis serta laut yang biru jernih telah menjadikan Mauritius sebagai tujuan populer bagi wisatawan kelas atas sejak 30 tahun terakhir Bahkan pariwisata di negara yang dahulunya sangat bergantung pada sektor pertanian ini kini bertransformasi sebagai salah satu resort paling glamor dan mewah di samudera Hidia Nah, kita ketahui bersama salah satu samudera yang mengapit Indonesia ini meliputi sekitar 20% dari total permukaan air di bumi dan merupakan lautan yang sangat terpengaruh bagi ekosistem di planet ini Namun, dibalik itu semua belum lama ini tepatnya pada Agustus 2021 tersiar kabar yang mengatakan kalau terdapat sebuah pulau rahasia di sekitarnya Bahkan, menurut sejumlah laporan pulau tersebut bukanlah sembarang pulau seperti dalam bayangan banyak orang atau dalam film kaliber The Island of Sacred Lantas, pulau apakah gerangan? Dan mengapa pulau tersebut dirahasiakan? Unit Investigasi Al Jazeera Salah satu media berpengaruh yang berbasis di Timur Tengah melaporkan dalam tajuk The Island of Sacred pada 3 Agustus 2021 mengatakan bagaimana sebuah pulau kecil terpencil di Mauritius diubah menjadi pusat militer untuk Angkatan Laut India ketika negara itu memperluas pengaruh geopolitiknya di Afrika Dengan menganalisis citra satelit dan tahap pengiriman dokumen keuangan serta gambar dari pulau Agalega yang hampir tidak dapat diakses Unit Investigasi Al Jazeera menunjukkan bagaimana sebuah proyeksi konstruksi berpotensi mencabut nyawa 300 penduduknya untuk membuka jalan bagi fasilitas militer Laporan investigasi yang juga dipublikasikan di platform Youtube tersebut menjelaskan lebih lanjut sejak awal konstruksi pada tahun 2019 baik India maupun Mauritius kabarnya telah membantah tuduhan bahwa pangkalan militer sedang dibangun dan mengklaim bahwa tujuannya hanya untuk meningkatkan infrastruktur lokal Namun, benarkah demikian? Hegemoni dan Proyek Ambisius Pada 26 April 2020 kapal curah Glosem berlayar dari pelabuhan Vissa Kapatnam di India Timur menuju Barat Daya Kapal itu menyebarkan bendera Panama tetapi dioperasikan oleh perusahaan India Sal Shipping Glosem tiba di ibu kota Mauritius Port Louis sekitar sebulan kemudian Tinggal selama sepekan sebelum akhirnya berlayar ke perairan pesisir Agalega Menurut investigasi yang ditulis Al Jazeera Agalega a secret base and India's claims to power Kapal tersebut berlabuh di dekat Agalega selama 3 bulan Ruang kargo terlihat terbuka dan kapal yang lebih kecil berlayar ke kapal induk Kemudian pergi ke Seychelles lebih dekat dari Mauritius selama 24 jam waktu yang diperlukan untuk mengisi bahan bakar sebelum akhirnya kembali Kapal itu bersandar selama lebih dari 200 hari dari akhir September 2020 hingga April 2021 Untuk informasi Glosem merupakan salah satu kapal dari banyak kapal yang sering melakukan perjalanan Besas Desus dan laporan berbagai sumber tentang konstruksi misterius di Agalega yang mengatakan untuk pangkalan militer pertama kali muncul di tahun 2018 Namun baik Mauritius dan India sama-sama menyangkal proyek ambisius tersebut untuk tujuan militer Sebaliknya infrastruktur ini katanya akan menguntungkan penduduk pulau Antara awal tahun 2019 dan awal tahun 2021 Unit investigasi Al Jazeera melacak lebih dari 12 kapal dari pelabuhan India ke Agalega Pulau Utara menjadi rumah bagi ratusan pekerja India Mereka menebang pohon meratakan tanah dan membangun perumahan semi permanen termasuk fasilitas medis yang menurut penduduk pulau lebih baik daripada fasilitas mereka Pada awal November 2019 para pekerja mulai memasang aspal untuk apa yang terlihat seperti landasan terbang dengan panjang lebih dari 3 km atau 1,8 mil Tender untuk perluasan diberikan kepada Afcons sebuah perusahaan konstruksi besar di India yang membangun landasan terbang dan megaproyek infrastruktur lainnya Setelah 18 bulan pengerjaan sebuah lapangan terbang besar dan dermaga mulai terbentuk yang menurut para ahli militer dan keamanan akan digunakan oleh India sebagai basis operasi militer bagian dari rencananya untuk memperluas pengaruh geopolitiknya di samudera India Dalam laporan keuangan tahun 2018-2019 Afcons menyebut nilai kontrak dengan Kementerian Luar Negeri India mencapai sekitar 250 dolar Amerika Serikat Meski demikian kabarnya pihak Afcons tidak pernah sekalipun memberi tanggapan kepada media termasuk Al Jazeera Permainan Catur Geopolitik Memang selama 20 tahun belakangan lebih banyak negara memandang samudera India sebagai zona strategis wilayah yang dilalui beberapa jalur pelayaran terpenting di dunia terbentang dari Afrika di barat hingga timur tengah India Pakistan dan Bangladesh di utara serta Indonesia dan Australia di timur Aditya Dave analis riset dari Royal United Service Institute atau RUSI membeberkan lebih dari 60% perdagangan minyak melewati kawasan ini dimana sebagian besar berasal dari Selat Hormuz Selain itu baik Selat Malacca maupun Terusan Zuez menghubungkan samudera India dengan samudera Pasifik dan Laut Mediterania diketahui selama 50 tahun terakhir sebagian besar samudera India didominasi oleh India Perancis Amerika Serikat dan Inggris sementara 20 tahun belakangan aktor lain yang ingin memainkan peran di perairan ini adalah Tiongkok Australia dan Jepang ya seiring pentingnya Tiongkok sebagai aktor ekonomi dan keamanan mau tidak mau negeri panda harus ambil bagian di samudera India kalau Indonesia India bersiap menancapkan pengaruhnya Menurut sejumlah analis militer struktur yang terlihat sejauh ini terdiri atas dua dermagang ketang laut dan nandasan pacu yang cukup besar untuk pesawat pengintai paling canggih India P81 Poseidon Peneliti Australia National University Samuel Bassfield menjelaskan bahwa tidak ada alasan nyata mengapa pulau ini akan dikembangkan selain untuk keperluan militer Sementara itu Abhishek Misra dalam India's Observer Research Foundation membenarkan hal itu Menurut dia di balik layar personel militer India telah berbicara tentang tujuan proyek Agalea yang ambisius Saya mendapat kesan bahwa pangkalan itu akan digunakan untuk berlabuh kapal-kapal kami Landasan pacu sebagian besar akan digunakan untuk pesawat P81 kami Kata Misra merujuk pada pesawat P81 Poseidon yang dibuat untuk pengintaian maritim anti kapal selam dan perang anti permukaan David Brewster dalam tulisannya An Indian Sphere of Influence in the Indian Ocean menulis India memiliki strategi maritim yang ekspansif terutama di samudera India Konstruksi tersebut menunjukkan bagaimana India tengah memusisikan dirinya sebagai pemain utama di samudera tersebut seiring memanasnya persaingan dengan Tiongkok sebagai kekuatan regional dan global Kita tahu kan kalau pada tahun 2017 lalu Tiongkok telah membuka pangkalan militer jauh pertamanya di Djibouti di Tanduk Afrika Agalega terletak sekitar 1.100 km dari pulau utama Mayuritus dan menjadi rumah bagi sekitar 300 orang Andrew Green dalam tulisannya yang dipublikasikan ABC News menjelaskan saat ini pulau tersebut telah menjadi populer untuk kapal komersial besar terutama kapal tanker minyak lebih lanjut poster depannya yang strategis memungkinkan untuk mengamati rute pelayaran di sekitar Afrika Selatan yang saat ini merupakan bagian penting dari jalur impor energi Tiongkok penduduk yang tinggal di Agalega khawatir nasib yang sama akan menimpa mereka seperti penduduk pulau Marutius lainnya salah satunya pulau Cegos yang pada tahun 60-an dipindahkan secara paksa untuk memberi ruang bagi pangkalan militer pamansam Diego Garcia Masih menurut Mishra peneliti asal India menyatakan otoritas negara Bollywood tidak mengatakan bahwa pulau tersebut merupakan pangkalan militer alasannya karena itu adalah kedaulatan Marutius unit investigasi Al-Jasira lantas menghubungi sejumlah pihak yang juga diduga terlibat hasilnya sebagaimana dilansir laporan panjang ini pemerintah Marutius menjelaskan hal yang tidak memuaskan tidak ada kesepakatan antara Marutius dan pemerintah India untuk mendirikan pangkalan militer di Agalega pihak Marutius menambahkan mereka menggunakan istilah military base atau pangkalan militer sebagai fasilitas yang dimiliki dan dioperasikan oleh atau untuk militer dengan tujuan melindungi peralatan dan personil militer secara permanen dan untuk operasi militer pemerintah berdalih pekerjaan konstruksi di Agalega dirancang untuk meningkatkan fasilitas infrastruktur yang tidak memadai dan akan tetap di bawah kendali otoritas Marutius terakhir negara Afrika di Kepulauan Samutri India ini juga membantah personil militer India memberi perintah kepada pengelola pulau dan menyatakan bahwa pemerintah tidak berniat menghusur penduduk yang tinggal di Agalega namun Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri India tidak menanggapi sepatah kata pun yang menanggapi dan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Luar Negeri